Anda masih mendengarkan 107,1 ASA FM Sambung Celaksa ASA bersama ASA FM ASA FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para pendengar pecinta radio ASA FM 107,1 MHz Bertemu lagi dengan Budi Ani dalam acara Dunia Anak Ayah Bunda dan adik-adik sekalian bagaimana kabarnya pada sore hari ini Budi berharap penyenengan semua selalu diberi kesehatan yang prima Sehat, bugar, bahagia Dianugerahi rejeki yang barokah Amin, amin, ya robar, amin Ada keuntungan mungkin jadwal kita bergeser Ayah Bunda mungkin sudah pulang dari kantor Sudah beristirahat, mungkin sudah mandi, sudah seger Menunggu makrib dan kita menghabiskan waktu bersama kurang lebih satu jam Dalam acara Dunia Anak bersama Budi Ani Ya seperti biasa pada hari Selasa Budi Ani akan membawakan cerita ya Cerita tentang cahaya dari Mekah Yang kemarin Budi sudah bacakan enam cerita Nah, ada beberapa episode yang harus kita selesaikan Yaitu tentang perjalanan hidup Rasulullah S.A.W. dari lahir hingga hijrah Ya, bukunya ada ini ya Nah, kemarin kita sudah membacakan tiga cerita Ditambah lagi tiga cerita Nah, insya Allah pada sore hari ini Budi nanti akan membacakan tiga cerita Kegembiraan meliputi kediaman keluarga besar Abdul Muttalib Seluruh keluarga bersyukur atas kelahiran putra Abdullah Seorang bayi laki-laki sehat dan tampan telah lahir Kelak, dia bukan hanya akan membawa kegembiraan untuk keluarga Tetapi juga kepada seluruh dunia Siapakah nama bayi yang lahir tersebut? Bagaimana kisah hidup selanjutnya? Mari kita ikuti ceritanya Yang terpuji Abdul Muttalib telah tiba di rumah sederhana Tempat Aminah melahirkan putranya Perempuan mulia itu masih terbaring lemah Bayi laki-lakinya berbaring di sisinya Aminah Aminah Sapa Abdul Muttalib lembut Menantunya itu membuka mata Lalu tersenyum Kemetar tangan Abdul Muttalib menghangkat cucunya Dialah putra Abdullah Yang telah diada Bayi ini yatim sejak di kandungan ibunya Abdul Muttalib merasa gembira Sekaliku sedih Teringat putranya Air matanya bercucuran Alhamdulillah Ujar Abdul Muttalib Dia tampan Dan sehat Diciumnya cucunya Bergegas Dibawanya bayi itu ke Baituloh Abdul Muttalib bertawaf di Baituloh Dia berdoa Dan bersyukur kepada Allah SWT Dia memilihkan nama Muhammad untuk cucunya Muhammad artinya terpuji Sama dengan Ahmad Muhammad dikitan pada hari ketujuh Sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab Ketika orang-orang Mekah mengetahui nama bayi itu Mereka merasa heran Namanya Muhammad Saat itu kebanyakan orang Arab memberi nama anaknya Dengan nama berhala yang disembah mereka Mengapa engkau memberi nama Muhammad Tanya mereka Abdul Muttalib hanya tersenyum Aku ingin dia menjadi anak yang terpuji Terpuji di langit Dan terpuji di bumi Muhammad kemudian disusui oleh suaibah Dia adalah hamba sahaya Abu Lahab Kebetulan saat itu dia sedang menyusui putranya Beberapa hari kemudian Datanglah rombongan dari perkambungan Bani Sad Mereka adalah para perempuan Yang biasa mengambil upah menyusui anak-anak Qurais Itulah tradisi bangsa Arab kala itu Setiap anak yang hidup di perkotaan Harus dicarikan ibu susu dari warga pedesaan Aminah menawarkan putranya untuk dirawat Oleh para perempuan Bani Sad Namun sayang Tidak ada perempuan yang ingin mengambil Muhammad Siapa yang ingin menyusui bayi yatim yang miskin Aminah tidak mampu menawarkan bayaran yang tinggi Hingga siang Muhammad masih berada dalam pangkuan ibunya Aminah sedih sekali Sebenarnya dia ingin merawat putranya sendiri Akan tetapi Ini adalah tradisi bangsawan di negerinya Nah Ayah Bunda Adik-adik sekalian Dan juga para pemirsa dan pendengar radio ASA FM Yang live Facebook Atau di rumah Bagaimana nasib Muhammad selanjutnya Nanti kita ikuti cerita selanjutnya Terima kasih telah menonton!